selamat datang di channel jagad edukasi pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan soal pas atau uas mata pelajaran SBDP ya kelas 2 SD atau MI semestresatu tahun 2022 beserta kunci jawabannya Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas uas mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke dan Mari kita mulai untuk latihan soal pas uasnya kendaraan di bawah ini yang bunyinya tut 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 yaitu ah ini adalah gambar kapal ya yang ah yang B adalah gambar kereta api dan yang C adalah gambar mobil jadi kendaraan di bawah ini yang bunyinya tut tut yaitu B ya yaitu kereta api ya jadi kendaraan di bawah ini yang bunyinya tut 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 yaitu B yaitu gambar kereta api jawabannya rangkaian nada indah disebut a ketukan b irama c melodi maka jawaban yang benar adalah C melodi jawabannya rangkaian nada indah disebut melodi C jawabannya bunyi dengan tinggi tertentu disebut a nada b dinamik c irama maka jawaban yang benar adalah A yaitu nada bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada ya A jawabannya contoh gerak yang cocok untuk meniru bunga yaitu A badan berayun ke kiri dan ke kanan B berguling-guling di lantai C berlari-lari keliling ruangan jawaban yang benar adalah A ya badan berayun ke kiri dan ke kanan contoh gerak yang cocok untuk meniru bunga yaitu badan berayun ke kiri dan ke kanan A jawabannya Bidang yang tidak ada pada kaset ini adalah oke yang ini ya di bidang yang tidak ada pada kaset ini adalah kaset bukan kaset kaset ya A segitiga B persegi C wajib maka jawaban yang benar adalah A ya segitiga bidang yang tidak ada pada kaset ini adalah segitiga ya A jawabannya Benda disebut dua dimensi karena memiliki A tinggi dan lebar B panjang C panjang dan lebar Benda disebut dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar C jawabannya menggambar dengan cetakan disebut A mengecap B mencetak C membut sir jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah B ya mencetak jawabannya menggambar dengan cetakan disebut dengan mencetak B jawabannya Bahan untuk membuat warna hijau adalah A. Daun jambu B. Daun suji C. Daun kelapa Maka jawaban yang benar adalah B. Daun suji Bahan untuk membuat warna hijau adalah Daun suji B. Jawabannya Bagian tubuh yang sering mencetak adalah A. Wajah B. Kaki C. Tangan Maka jawaban yang benar adalah C. Tangan Jawabannya Di bagian tubuh yang sering mencetak adalah Tangan C. Jawabannya Ritme dalam seni rupa sama dengan titik-titik dalam seni musik C. Yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut adalah Irama Ritme dalam seni rupa sama dengan irama dalam seni musik Nada yang ditulis dengan angka disebut Notasi angka jawabannya Jadi nada yang ditulis dengan angka disebut notasi angka Rangkaian bunyi dapat kita jadikan sebagai sumber Suara atau rangkaian nada berirama Jawabannya Di rangkaian bunyi dapat kita jadikan sebagai sumber Suara atau rangkaian nada berirama Simbol nada disebut Not Jawabannya Mencetak yang hanya dapat dilakukan sekali saja disebut Cetak tunggal Mencetak yang hanya dapat dilakukan sekali saja disebut Cetak tunggal Buah jeruk memiliki warna Orange Jadi buah jeruk memiliki warna Orange Jawabannya Campuran dari warna biru dan kuning akan menghasilkan warna Hijau Hijau ya jawabannya Dicampuran dari warna biru dan kuning akan menghasilkan warna hijau Jawabannya Mendung menjadi pertanda Maka jawabannya Maka jawaban yang benar adalah Hujan ya jawabannya Jadi mendung menjadi pertanda Hujan akan datang Kaleng bekas jika dipukul akan menghasilkan Bunyi ya atau suara Jadi kaleng bekas jika dipukul ya Maka kaleng itu akan menghasilkan bunyi atau suara Oke Itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek bagian deskripsi Atau di bagian playlist juga ada Oke sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa